Intro Oke sobat semuanya selamat datang kembali di channel AIDA22 Jadi di video kali ini gue dapet kiriman ikan sob dari saudara gue Ini udah ada satu kosong ya yang tadinya itu Shichana Blue Pulkra Gue pindahkan dan kita akan isi dengan ikan yang baru Ini lumayan cukup gede sob Ikannya Liat nih Ini ya Ini ikan yang baru nanti kita akan masukkan ke dalam tank Ini ikan apa Ini kalau disini ya lumayan cukup gede ya Ikannya Saatnya itu jumbo lah Dan di depan gue ini ada yang Chana Limbata itu yang kemarin nih sob Ini responnya udah bagus Ketika gue kasih cermin kayak gini ya Liat Dia udah mau plaring cuma masih malu-malu plaringnya Nggak terlalu barbar ya Oh Dan rimnya juga lumayan cukup tebal warna orangenya Ini mungkin sepertinya itu adalah 18 mungkin ya 18 cm-an lah Bahkan lebih soalnya belum gue ukur lagi sob Oke langsung aja kita ke intinya Kita akan unboxing Kita akan pindahkan dulu yang ada di kantong plastik ini ke tank Kita aklimasi dulu ya sebelumnya Supaya suhu airnya itu sama sob Sama yang ada di tank aquarium Ha gak masuk tuh plastiknya Oke udah keliatan ya Tuh Cuma ini sih warna dari warna gak terlalu bagus ya Cuma dari size ini menang lah Ukurannya jumbo Ya mudah-mudahan nanti gue keep Si warnanya itu akan lebih bagus lagi Kita akan tunggu aja Kisaran waktu 10-15 menit ya Supaya Suhu air yang ada di kantong plastik Sama yang ada di tank itu sama Jadi si ikan itu gak terlalu shock ya Gak terlalu stress sob Oke sob Dan ini sekarang udah ada 10 menit ya Kita akan buka Kita akan lihat ikan cana ini Yang ukurannya lumayan gede ya Di jenisnya lah Oke langsung aja Kita akan buka Ini sob Kita akan pelan-pelan ya Kita akan Nah Nah Ini dia Ya itu cana limbata ya Ini cana limbata juga sob Cuma ini ukurannya lebih gede dari yang Di sampingnya Yang hasil tangkapan kemarin ya Wah mojok di belakang tuh Jadi ini dari sodara gue Malam itu ngontek ya Ini dapet ikan cana katanya Cana limbata ya Dapet dari persawahan katanya Dan gue lihat Ini ukurannya lumayan cukup gede ya Cuma ini yang Kurang bagusnya itu Dari rim si ikan Kurang Ini ya Apa namanya Warna orangnya kurang tebal Cuma menang di side aja nih Di cana limbatanya Kalau yang Pendapatan kemarin Yang ini Ini warna menang ya Lumayan cukup bagus Ini masih malu-malu nih Lagi mager Ini Ini kayaknya di belakang ya Nggak kelihatan nih Mukanya Nanti kita akan Coba Supaya Slow Slow Langsung kotor banget ya Nah ini dia sob Tuh lihat Wah parah banget nih Mukanya tuh lihat ya Luka sama matanya Agak berkabut Mudah-mudahan sih bisa sembuh Dan ini airnya juga masih belum Gue kuras Mungkin nanti kalau ikannya udah nyaman Udah nggak terlalu parah-parah banget ya Stressnya nanti kita akan ganti lagi Wah stress parah sih Kalau menurut gue ya Nah kalau yang kemarin Yang ini sob Nah Yang ini ya Kalau ini mentalnya Udah lumayan ada Jadi bagi kalian yang Pelihara cana limbata Apalagi hasil tangkapan Alam liar ya Itu ya Kuncinya Satu Kalau buat melatih mental Si ikan itu Harus sering diajak main Diajak interaksi Kayak gini sob Supaya si ikan itu Terbiasa ya Kayak pakai cermin Kayak gini Cuma ya balik lagi Ke karakter si ikan Ada juga Karakter ikannya itu Yang butuh Proses ya Butuh waktu yang lumayan cukup lama Untuk menaikkan mental Si ikan Tapi kalau Menurut gue Semenjak melihara Cana limbata Ya hasil tangkapan Alam Alhamdulillah sih Gak terlalu Lama ya Buat menaikin mental Ya minimal Plaring kaca lah Kalau yang susah itu Buat plaring tangan Itu menurut gue Emang lumayan cukup sulit Buat naikin mental itu ya Buat di jenis Si cana limbata Itu butuh Waktu yang lumayan cukup lama Sob Buat naikin mental Plaring tangan Beda lagi Kalau cermin Kalau menurut gue sih Gak terlalu sulit lah Tuh ini aja Baru 4 hari ya 4 hari Udah Bagus Oh Medok ya langsung ya Nah Wih Warnanya sih cakep tuh Rimnya tebal Cuma ini yang baru Warnanya sih Tuh gue malah-malah mojok Statenya lebih gede Cuma gak gondrong Gak kayak di samping Sama warnanya Gak terlalu Mencolok ya Gak terlalu Bagus Cuma mudah-mudahan Untuk kedepannya Ini kan akan lebih bagus lagi Sob Kalau ini sih udah cakep ya Segini kan udah cakep tuh Plaring tangannya Nanti gue akan kumpulin dulu Ikan-ikan cana limbata Yang bagus-bagus lah Kita akan hunting lagi ya Nyari cana limbata Yang terbaik Kalau cana yang kurang bagus Itu jangan Gak ditangkap ya Gak diambil Oke Sob Mungkin cukup sekian ya Video kali ini Dan terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah menonton Video ini sampai habis Terima kasih Atas dukungan kalian Support kalian Supaya gue lebih semangat lagi Bikin konten-konten Yang lebih baik lagi Dan lebih menarik lagi Sampai berjumpa Di next video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya